Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semuanya selamat datang kembali di segmen beauty talk nah di video kali ini aku akan membahas tentang beruntusan di dahi penyebabnya dan cara mengatasinya based on my experience karena ini tuh bener-bener sering banget terjadi di aku biasanya dulu tuh aku kalau jerawatan di pipi atau di dagu tapi entah kenapa setelah nikah itu tuh jadi beruntusan terus di dahi dan itu tuh kayak beruntusan terus nanti aku atasi sembuh beruntusan lagi aku atasi sembuh saking seringnya aku tuh sampai nandain gitu Oh dia tuh muncul kalau kayak gini Oh dia tuh bakal sembuh kalau kayak gini nah disini aku mau ceritain aku mau sharing tentang itu apa sih penyebabnya dan apa yang bisa mengatasinya yang bekerja di aku gitu dan harapannya ini bisa bermanfaat buat temen-temen semua dan disini aku tegasin kalau aku bukan dokter kulit bukan ahli kecantikan dan ini adalah bener-bener review pengalaman di aku gitu dan apa yang aku lakukan untuk mengatasi beruntusan walaupun memang nggak dipungkiri aku masih suka muncul terus beruntusannya tapi setidaknya dengan tahu cara mengatasinya yang benar aku bisa meminimalisir pertumbuhannya dan aku bisa mengatasinya sebelum itu semakin banyak kayak gitu jadi beruntusan di dahi itu sebenarnya beruntusannya hampir sama dengan jerawat di daerah lain tapi kalau beruntusan di dahi itu biasanya banyak dan kecil-kecil dan dia disebabkan oleh banyak faktor yang intinya adalah kori-kori yang tersumbat nah beruntusan itu juga termasuk jerawat kan jerawat itu ada yang blackhead ada yang whitehead kalau blackhead itu jerawat yang terbuka dia udah teroksidasi oleh udara jadi warnanya hitam tapi kalau yang whitehead dia warnanya putih dan masih tertutup atau dilapisi oleh kulit lagi nah beruntusan itu kebanyakan bentuknya adalah whitehead penyebabnya adalah karena poli-pori yang tersumbat akibat pembentukan atau produksi minyak berlebih yang bercampur dengan kotoran bakteri dan lain sebagainya Oke masuk ke penyebabnya kalau di aku pribadi ada beberapa penyebab yang aku ciri ini Oh kalau kayak gini tuh pasti muncul lagi beruntusannya yang pertama yaitu stress stress ini tuh banyak turunannya banyak pikiran muncul beruntusan banyak begadang muncul beruntusan hormon berubah muncul beruntusan dan biasanya kalau stress aku tuh jadi kayak pengen makan yang banyak dan pengen makan yang manis-manis ketika konsumsi yang manis-manis itu berlebihan itu bisa muncul beruntusan kenapa karena ketika kita mengkonsumsi gula berlebihan itu akan meningkatkan produksi hormon insulin yang justru akan memperparah kembangnya jerawat penyebab yang kedua yaitu cuaca panas dan polusi nah biasanya ketika cuacanya panas itu tuh produksi minyak di kulit aku tuh akan semakin meningkat dan ketika terkena polusi udaranya kotor Nah itu kotoran tuh gampang banget nempel ping-ting-ting-ting-ting-ting nempel di kulit aku yang lagi berminyak itu udahlah jadi tersumbat poli-polinya dan muncul beruntusan terus dahi itu kan merupakan daerah yang ketika kita kena panas pasti dia gampang banget keringetan kan di dahi nah ketika keringetan dahinya terus nggak dibersihin dia biarkan kotor itu bakal gampang banget muncul beruntusan juga dan yang selanjutnya yaitu rambut kotor itu juga bisa menyebabkan beruntusan karena si kotoran-kotoran atau minyak yang ada di rambut itu bisa meleber ke area dahi dan bikin beruntusan dan dulu aku pernah juga nih ponian pakai poni dan itu mudah banget beruntusan kalau aku aku poninya kotor dan sekarang kalau berjilbab biasanya tuh kalau misal dalaman kerudung atau kerudungnya tuh kotor itu juga gampang banget beruntusan penyebab selanjutnya yaitu sampo yang bleber jadi aku kalau misal bisa sampoan terus samponya tuh bleber ke dahi dahi gitu busa-busanya itu kadang bisa bikin beruntusan jadi aku sekarang tuh bener-bener hati-hati banget kalau misal sampoan tuh diusahain nggak kena area muka biar si busanya tuh nggak mempengaruhi kulit kita penyebab selanjutnya karena yaitu sering menyentuh wajah ngerasa nggak sih kalau misal beruntusan di dahi itu komedonya tuh cepet kering dan kayak gampang dikeluarin gitu loh jadi bikin tangan kita tuh usil gratil gitu kayak kalau megangin wajah nggak kerasa gini-gini eh keluar tuh yang kering-kering kayak nasi gitu jadi saking senengnya jadi malah kayak keterusan gitu nggak sadar nah hati-hati karena tangan yang kotor itu bisa bikin bakterinya tuh nempel di kulit nah apalagi kalau kulitnya lagi berminyak ya udah jadi dia tersumbat dan penyebab yang nggak bisa diapa-apain yaitu genetik dan juga hormon kalau misal genetikan ya udah keturunan kalau misal hormon kalau lagi hamil menyusui mensuasi itu sangat mungkin adanya beruntusan kalau di aku dan sekarang pun aku ngerasain sekarang aku lagi hamil dan itu tuh bener-bener beruntusan tuh selih berganti gitu reda muncul lagi reda muncul lagi next kita masuk ke cara mengatasinya yang menurut aku itu ampuh karena aku udah atasi ini kayak setiap ada beruntusan aku terapin cara ini tahap dasar sebelum kita masuk ke cara mengatasinya yaitu kita hilangkan dulu penyebab-penyebab yang mungkin bisa kita hilangkan seperti contohnya tidur yang cukup kemudian pola hidup sehat makan makanan sehat itu harus kita jalani dulu dan yang berikutnya adalah coba terapkan double cleansing dan basic skin care jadi double cleansing tuh gini kalian merasa nggak sih kayak aku di rumah terus kok malah jadi beruntusan ya karena mungkin gara-gara di rumah terus kita nggak pakai makeup terus kita merasa ah udah lah cuma pakai pelembab sama sunscreen masa harus double cleansing padahal pemakaian sunscreen itu malah justru harus di double cleansing karena di nempel banget di kulit jadi kalian walaupun hanya pakai pelembab atau sunscreen usahakan double cleansing dan ingat basic skin care basic skin care itu kayak sabun cuci muka toner pelembab dan sunscreen nah jangan salah ya kalau misal kulit kita tuh berminyak ah udah nggak usah pakai pelembab soalnya kulitnya udah berminyak padahal ketika kita nggak pakai pelembab kulit kita kan akan kekurangan kelembapan ya nanti si kelenjar minyaknya itu akan terangsang untuk memproduksi minyak yang lebih banyak karena kita mikirnya oh kulitnya lagi kering aku harus memproduksi minyak lebih banyak kayak gitu jadi usahakan basic skin care itu dijalanin dulu kemudian tadi minum air putih yang cukup air putih ini ngaruh banget bukan cuma untuk beruntusan di dahi tapi juga untuk jerawat di area lain karena aku udah nerapin banget dulu aku jarang minum mudah banget jerawatan dan sekarang banyak minum tercukupi jadi tuh kayak sirkulasi tubuh kita itu berjalan dengan lancar karena kan air juga murah ya ini usahain yuk biar enak seperti yang aku bilang di video-video sebelumnya aku tuh nakar gitu jadi beli botol 1 liter dan sehari itu habis 2-3 botolnya gitu daripada kalau sampai gelas kan lupa ya udah berapa gelas ya kayak gitu dan juga hati-hati saat sampuan terus hati-hati kalau kalian pakai helm kalau helmnya kotor kan nempel kan dijidat jadi mudah banget beruntusan terus hati-hati juga sama kebersihan bantal kalian aku kalau lagi beruntusan atau nggak lagi beruntusan juga aku sering ganti seluruh bantal tapi kalau lagi ada beruntusan dan aku merasa risih aku bisa dua hari sekali ganti seluruh bantal dan hati-hati juga sama kebersihan kerudung dan dalaman kerudung karena itu kan nyentuh langsung ke si rambut jadi bikin minyak-minyak rambut itu bisa nempel di jidat-jidat kalian nah untuk mengobatinya biasanya aku pakai salep jerawat tapi sekarang karena hamil aku nggak pakai lagi dan salep yang biasa aku pakai sebelum hamil itu adalah Benzolak 2,5% aku udah pernah bikin videonya kalian bisa lihat linknya di atas sini dan kalian juga bisa eksfoliasi kulit kalian tapi ingat harus gentle exfoliator jadi kalau bisa jangan yang bikin kulit kalian iritasi karena nanti malah akan memperparah si beruntusan itu dan aku pribadi sebisa mungkin sangat menghindari produk yang oil base karena skincare yang oil base itu bikin kulit aku nggak nyaman gitu makanya selain itu juga aku ngerasa kayak poli-poli aku jadi tersumpat entah karena perasaan aku aja atau gimana intinya aku menghindari produk yang oil base aku lebih suka yang watery base nah terus kalau misal kalian ngerasa udah menerapkan pola hidup sehat udah diobatin pakai obat jerawat tapi nggak sembuh-sembuh hati-hati ada kemungkinan itu adalah fungal acne fungal acne atau yang sebenarnya adalah malasezia polukulitis itu adalah seperti jerawat tapi bukan jerawat kalau jerawat itu kan disebabkan oleh bakteri proprioni atau cuti bakterium acne kalau si fungal acne itu disebabkan oleh jamur yaitu malasezia nah malasezia polukulitis itu mau kalian obatin segimanapun pakai salat jerawat yang nggak bakal sembuh karena dia bukan karena bakteri sedangkan salat jerawat itu untuk mengatasi bakteri sedangkan si malasezia itu karena jamur gitu jadi hati-hati dan kalau kalian bingung apa itu fungal acne atau malasezia polukulitis kalian bisa lihat videonya udah aku bikin juga di link di atas ini gitu oke itu tadi apa yang aku bisa sampaikan sharing dari pengalaman aku pribadi jadi saran aku kalau bisa kalian punya masalah kulit kayak brutusan di dahi atau di dahi lainnya coba deh sebelum kalian kepincut orang review produk ini itu coba kalian cari tahu dulu penyebabnya di kulit kalian tuh kayak gimana dan kalau ciri ini oh aku kalau kayak gini kok dia bisa reda ya kayak gitu jadi kalian bisa tahu penyebabnya sama cara ngatasinya di kulit kalian sekian dulu video kali ini terima kasih banyak udah nonton maaf kalau ada kata-kata yang salah dan sampai jumpa di video selanjutnya dadah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh